Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Usaha meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan perdana. Terperiksa perdana dari manajemen PT Petro Kimia Gresik, terkait alur distribusi pupuk subsidi dari produsen ke distributor hingga agen. Penyidikan kasus dugaan tidak pidana korupsi pupuk subsidi tahun 2019 perdana digelar minggu ini, terperiksa pertama dari manajemen PT Petro Kimia Gresik selaku perusahaan BUMN produsen pupuk subsidi. Perwakilan dari penjualan wilayah daerah Petro Kimia Gresik, Muhammad Fajar Ismail dan petugas pemasaran Petro Kimia Gresik wilayah Kabupaten Madiun Setiono dan Aris Setiawiono. Selama sekitar lima jam mereka dicecar berbagai pertanyaan dari tim penyidik. Mulai dari jumlah kuota pupuk bersubsidi yang beredar di Kabupaten Madiun, serapan pupuk, harga subsidi hingga mekanisme prosedur pendistribusian. Kasih Pitsus Kejari Kabupaten Madiun Purning Daunoputro mengatakan, setelah mengantongi dua alat bukti, tim penyidik terus mengorek keterangan para saksi untuk memperkuat bukti sebagai bekal penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Kita mau tahu kuota distribusinya berapa yang didistribusikan untuk Kabupaten Madiun, terus kita mau tahu bagaimana eksperti pendistribusiannya. Itu disini sebagai produsen atau sebagai penanggung jawab di lini tiga. Ketika saksi ini kesimpulannya hanya menjelaskan berapa kuotanya, terus berapa harga subsidi-nya, terus bagaimana prosedurnya. Dikitawi sebelumnya, penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pupuk bersubsidi periode 2018-2019 menjadi atensi dan fokus kejari Kabupaten Madiun. Dalam proses penyelidikan telah diperiksa 141 narasumber dan diperkirakan kerugian negara mencapai 2 miliar rupiah.